Intro Hari ini gue sama tim produksi film Kuala Kumal akan ngeliat beberapa lokasi yang akan dijadikan set untuk filmnya Kegiatan ini biasanya kita namain hunting lokasi Biasanya kalau hunting lokasi itu yang pertama kita cari adalah lokasi secara keseluruhan Jadi ini gue lagi ngeliat lokasi kampus yang ceritanya akan ada di filmnya Tapi pertama-tama ngopi dulu Kalau kerja di film itu harus banyak ngopi Bener gak me? Iya bener Ngopi sama air dingin Tapi jangan kebanyakan Kalau gak jadi kayak gini nih Jadi kayak pame nih Pame Astrada 2 nya nanti ya Iya Astrada 2 Aduh Kirangan tep banget Nah ini juga ada Mas Kunun Astrada 1 nya Mas Kunun Bener gak? Kalau orang kerja di film ceweknya bisa banyak Bener banget Bener banget Itu dari pengalaman pribadi ya? Ya Alhamdulillah Sebenernya yang lebih banyak penyakit Dulu di perempuan Kita lalu lihat beberapa lokasi yang akan ada di film Misalnya kayak kelas Apakah kelasnya cocok dengan karakter dan mood filmnya? Dan kalau misalnya gak cocok Dan kalau misalnya gak cocok Seberapa sulit untuk di dekor sama tim dari Departemen Art Mencari lokasi yang sesuai juga kita harus menentukan apakah area yang akan kita pakai Itu tempat umum yang ramai dilalui oleh orang-orang Sehingga mungkin akan menyulitkan teman-teman dari Departemen Sound Dan kita harus mikirin cara untuk ngeblok orang-orang supaya gak ada di sana Sama juga mencari dari mana arah matahari datang Karena itu juga akan berpengaruh ke Departemen Lighting Uangan kelasnya kayaknya lebih asik ini deh Buat yang orang Buat yang orang ini ya? Oke nih Kayaknya dari bawah nih Di atas Nanti sidikanya kan di atasnya Terbaru nyebrang gitu Nah kita di BSD Mau nyari tempat buat Alam Sutra Bang Eh dimana kita? Alam Sutra Gue gak tau kita dimana Alam Sutra mau nyari tempat buat adegan-adegan set-set cafe Belum tau yang mana sih Kalian aja Dua Ini dua Nah kalau ini bagian favorit gue dari hunting lokasi Makan siang gratis Oke Mau ngeliat rumah buat salah satu karakter Tapi kadang-kadang ada juga lokasi yang mungkin kalau kita lihat gak cocok sama karakter filmnya Wah ada kucing Mau didekor Mau didekor Gimanapun juga Kayaknya juga Susah dan agak berat untuk dilakuin Kalau kayak gini ya udah gak apa-apa Jadi kita langsung lanjut ke lokasi berikutnya Mau ngeliat buat adegan yang cukup penting buat Ketika tiba di lokasi yang gue rasa pas Biasanya gue akan ngobrol sama director of photography nya Yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap gambar yang akan ada di frame Mas Enggar Sama di OP nya gue akan ngobrol dan diskusi soal Kira-kira gimana kalau misalnya gue mau buat adegan disini Pergerakan kameranya seperti apa yang bagus kayak gimana Sutradara dan di OP biasanya bekerja sama untuk membuat shot yang bagus menarik Dan sesuai dengan cerita yang akan disampaikan Sering kali juga Mas Kunun asrada satunya ngebantuin gue banyak banget Untuk ngedesain shot-shot yang akan muncul di filmnya Diri doang gitu di set gitu Jadi kayak dia tuh munculnya Eh sorry tadi aku denger Ya supaya bisa muncul Lokasi juga penting untuk menentukan blocking pemain Kira-kira nanti pemain mau duduk dimana Datangnya dari mana Apakah gerakan mereka itu cocok dengan motivasi yang ada di dalam script Untuk karakter mereka dan lain-lain Pas misalnya MB nya jalan Katakan dia Emang ya Jadi kayak nyambung sama ini Cuma cuma tamis gini nih Ya itu boleh Hasil pencarian lokasi hari ini Kita lumayan dapet banyak Ada sekitar 3 lokasi yang bisa dipakai Dan ada beberapa yang gak bisa kita pakai Tapi gapapa namanya juga proses pembuatan film Abis ini paling gue akan ke rumah dan mulai mencoba untuk Membayangkan adegan-adegan di skenario Masuk ke lokasi yang udah Kita lihat tuh bakal bagus atau tidak Selanjutnya masih ada pencarian-pencarian lokasi yang lain Myszers EVERYONE Jangan lupa semua TapiMm-tap Ya